...dari Aceh. Ya Yasir, bagaimana perkembangan kondisi banjir di Aceh saat ini? Ya, berita banjir yang melanda Aceh sendiri terjadi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Abdiya, Kabupaten Nagon Raya, dan Kabupaten Aceh Barat, tempat saya berada sekarang. Dan di Kabupaten Aceh Barat sendiri, hampir 12 kecamatan yang ada di Kabupaten ini dilanda banjir, seperti Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merubo, serta Kecamatan Pati Krano. Ketinggian air di daerah banjir di Kabupaten Aceh Barat ini bervariasi dari 30 cm hingga 1,5 meter. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Merubo dan Sungai Lango. Hal ini dikarenakan kurangnya daerah resapan air di sekitar sungai, sehingga ketika turun hujan, air pun meluap melalui sungai tersebut. Dan meskipun tidak terjadi hujan sejak kemarin dan sungai pun sudah berangsur-angsur, tidak meluap, namun hingga saat ini ketinggian air tidak berkurang atau belum surut. Hal ini dikarenakan kurangnya ataupun tidak, sebagian besar daerah di Kabupaten Aceh Barat ini tidak memiliki sistem dry nasa ataupun sistem saluran air yang baik. Sementara itu terkait dengan korban banjir sendiri, sebagian besar dari korban banjir yang berada di Kabupaten Aceh Barat ini memilih untuk tidak mengungsi. Hal ini dikarenakan mereka mengantisipasi banjir susulan dan menjaga barang-barang mereka yang ada di rumah. Namun pihak Badan Pelanggungan Bencana Daerah sendiri telah menyiapkan posko-posko bencana yang diletakkan di tempat-tempat strategis. Dan menurut informasi ataupun wawancara kami dengan sebagian korban banjir, mereka pun sekarang sudah mengeluhkan bantuan dan memerlukan bantuan seperti bantuan air bersih dan bantuan makanan. Dan dari 12 kecamatan, informasi yang kami peroleh dari Badan Pelanggungan Bencana Daerah, ada 3 kecamatan yang masih terisolir akibat banjir tersebut. 3 kecamatan tersebut antara lain kecamatan Woyla Barat, kecamatan Woyla Timur, kecamatan Babon, serta sama 3. Dan hingga saat ini, Badan Pelanggungan Bencana Daerah tengah memasuki atau tengah membuka akses menuju ke 3 kecamatan tersebut sehingga korban banjir dari 3 kecamatan tersebut bisa dievakuasi dan bisa diberikan pertolongan. Ya demikian perita untuk sementara, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yasir Nenek Ama melaporkan dari Aceh. Terima kasih.